Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo adik-adik kelas 12 SMA SMK Sederhajat Tanggal 27 Februari 2023 ini merupakan tanggal terakhir pendaptaran KIP kuliah untuk keperluan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang merupakan bagian dari seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenikbud Ristek melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Berikutnya kita sebut saja KIPK Kemenikbud Lalu bagaimana dengan KIP kuliah untuk SPAN PTKIN yang merupakan seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagaman Islam negeri di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenang Selanjutnya kita sebut saja KIPK Kemenang Bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Proses pendaftaran KIPK Kemenang untuk SPAN PTKIN, UMPTKIN, seleksi mandiri PTKIN dan PTKIS hampir sama dengan pendaftaran KIPK Kemenikbud Jika KIPK Kemenang melalui link KIP-Kuliah.kemedikbud.go.id Sementara KIPK Kemenang melalui link KIP-Kuliah.kemenang.go.id Baik, mari kita ulas bersama Yang pertama tentu kita masuk browser terlebih dahulu Kemudian mengakses link KIP-Kuliah.kemenang.go.id Setelah berada di halaman KIP Kuliah Kemenang Baca-baca dulu informasi Jika sudah, klik tombol login Mulailah mengintrikan alamat email dan password Jika berhasil, kita dibawa masuk ke dashboard atau halaman utama KIPK Kemenang Pada halaman ini, terdapat 6 menu utama Yaitu Biodata, Keluarga, Ekonomi, Rumah, Restasi, dan Organisasi Mulailah mengisi menu Biodata terlebih dahulu Pada halaman Biodata, isilah Biodata secara lengkap Dimulai dari foto profil, kemudian Biodata yang terdiri dari NISN, Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan, Tahun Lulus SMA, SMK, MA, atau MAK Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, pelurahan, nomor telepon, dan nomor HP Jika sudah selesai, klik tombol simpan Berikutnya menu keluarga Pada halaman keluarga, uploadlah foto keluarga yang setidaknya memuat gambar orang tua Lalu pada data keluarga, enterikan NIC, Kepala Keluarga, dan nomor kartu keluarga Lalu isikan detail data ayah dan ibu Isikan detail sesuai keadaan yang sebenarnya mulai dari nama ayah ibu, status ayah ibu, status hubungan dengan ayah ibu, pendidikan ayah ibu, pekerjaan ayah ibu, dan deskripsi ayah ibu Isikan pula data lainnya yang berupa jumlah tanggungan dan nomor HP Jika sudah, klik tombol simpan Selanjutnya menu ekonomi Pada halaman ekonomi, isilah data yang sebenar-benarnya kondisi ekonomi dari orang tua Mulai dari penghasilan ayah ibu, jumlah hutang, jumlah cicilan hutang berbulan, dan jumlah pihutang Jika sudah, klik tombol simpan Berikutnya menu rumah Pada halaman menu rumah, mulailah mengupload foto rumah tampak depan dan foto ruang tamu Kemudian isi data rumah mulai dari status kepemilikan, tahun perolehan, sumber listrik, daya listrik, luas tanah, bahan atap, bahan dinding, bahan lantai, MCK, sumber air, dan jarak dari kota atau kabupaten Jika sudah, klik tombol simpan Selanjutnya menu prestasi Pada menu ini, isikan prestasi yang pernah diraih Jika memiliki Untuk menambahkan prestasi, klik tombol tambah prestasi Maka akan muncul form data prestasi Mulai dari nama kegiatan, jenis kegiatan, tingkat, tahun perolehan, pencapaian, dan unggah sertifikat Jika sudah, klik tombol submit Berikutnya pengalaman organisasi Isikan data pengalaman organisasi Baik yang senang aktif diikuti Maupun yang pernah aktif diikuti Dengan cara, klik tombol tambah pengalaman Lalu muncul form pengalaman Isikan nama organisasi Jabatan, tingkat organisasi, dan tahun berorganisasi Jika sudah, klik tombol submit Selanjutnya menu data KIP Pada menu ini berisi submenu perguruan tinggi dan informasi pendukung Submenu perguruan tinggi berisi informasi data perguruan tinggi yang menerima Tahun masuk perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, dan program studi Sementara menu informasi pendukung berisi data informasi pendukung Seperti tempat tinggal, dukungan keluarga, transportasi asal, transportasi harian, dan biaya transportasi harian Berikutnya menu laporan atau menu terakhir Pada menu ini, jika kita sudah diterima sebagai mahasiswa di PTN dan Prodi tertentu Kita wajib membuat laporan setelah menerima dana KIP kuliah Untuk membuat laporan, klik tombol tambah baru Kemudian muncul form laporan yang perlu diisi Mulai dari tahun akademik, deskripsi laporan, penggah rekening, dan kuitansi penerimaan KIP kuliah Lanjut klik tombol submit Jika semua sudah dilakukan, boleh keluar atau lock out Garis bawahi kata, jika kita sudah diterima sebagai mahasiswa Jadi, proses pengajuan KIP kuliah Kemenak prosesnya memang hampir sama dengan KIP kuliah Kemdikbud Yang membedakan adalah, jika KIP kuliah Kemdikbud bisa diajukan sebelum menjadi mahasiswa Dalam proses pendaftaran melalui berbagai jalur Tapi, KIP kuliah Kemenak diajukan setelah menjadi mahasiswa Dan nama kita sudah dimasukkan ke aplikasi KIPK PT KIN Oleh PT KIN yang menerima kita atas dasar kuota yang diberikan pemerintah pada PT KIN tersebut Inti dari ulasan ini adalah Bahwa pada prinsipnya di PT KIN pun ada KIP kuliah Baik teman-teman Edi News, adik-adik kelas 12 SMA-SM Kasederajat Demikian ulasan tentang KIP kuliah Kemenak atau KIPK Span PT KIN Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!